yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sekarang apa nih? siang selamat siang kalau lagi nonton malam hari ya selamat malam kalau lagi nonton siang hari ya selamat siang sore, pagi atau apa aja lah yang pasti ketemu lagi di video kali ini di blognya jauh nolday dan mumpung kita lagi di Switzerland jadi gue pengen bersilaturahmi dengan warga-warga Indonesia yang ada disini ingin menanyakan kepada mereka seperti apa sih kultur-kultur di Eropa terutama sekali di Switzerland karena mumpung saya lagi di Switzerland karena mereka rata-rata yang mau pindah kesini dan tinggal disini dan kali ini sudah ada ashadi Asadi Halo Asadi apa kabar? Asadi ini dari Lombok saya dari Lombok tempatnya di Lombok Baret bagian Singkikik Asadi dari Lombok jadi gitu jadi saya pengen bersilaturahmi dengan orang-orang Indonesia yang ada disini pengen menanyakan karena rata-rata kan orang-orang pindah kesini nih berkeluarga terus pindah pengen penasaran aja biar kita bisa berbagi informasi buat teman-teman yang ada di rumah bedanya hidup di Indonesia sama disini itu apa sih? karena karena tidak menguntup pengundingan banyak nih orang-orang yang bakal hijrah dari Indonesia mungkin mereka pengen menjar pengalaman di luar negeri pengen hidup disini nah mumpung ketemu Asadi Asadi sekarang udah berapa lama disini? mau masuk? masuk lima tahun sekarang sudah masuk? hampir masuk lima tahun lima tahun perasaanmu bagaimana sih? oh setahun itu setahun sampai tiga tahun itu udah kita tahu dah itu perasaan gimana ya Heimweh kalau kata-kata orang sini itu apanya itu bahasa Jerman? bahasa Jermannya itu Heimweh apa namanya rindu akan kampung halamannya itu komsik mungkin iya bener komsiknya itu loh hahaha oke jadi lima tahun iya itu persisnya tahun hijrah ke sini dari Lombok tahun tahun 2015 itu 2015 2015 itu 25 Maret kan masalah 2015 sekarang udah ya sama-sama mau lima tahun mau lima tahun oke dan itu sudah berkeluarga ya udah berkeluarga sudah berkeluarga anak sekarang agak ke sini ya biar blockingnya dapat oke jadi anak anak gue sekarang satu ya udah umur dua tahun dua tahun cewek cewek oke jadi itu waktu pertama kesini itu bener-bener pertama ke Eropa atau emang sudah pernah sebelumnya bener-bener itu pertama ke Eropa itu saya nggak pernah bayangin itu kan dulunya Eropanya itu kayak gimana nggak pernah mimpi mau hidup kayak Eropa gimana gitu kan tiba-tibanya langsung hidup sini eh cabut Eropa iya Swiss Run lagi karena kita tahu kalau Swiss Run ini merupakan salah satu negara yang ada di Eropa yang bukan Uni Eropa jadi dia itu negara Eropa apa satu negara di Eropa yang di tengah-tengah kalau nggak salah ada apa France ya iya bener terus ada tetangganya lagi ada Jerman bener ada Austria bener-bener sama Italy jadi dia itu di tengah-tengah dan kita tahu secara perekonomian negara ini negara paling sehat ekonomi bener-bener nah kan banyak nih teman-teman sekarang yang yang di Indonesia juga pengen pengen pindah ke Eropa nah kalau kamu sendiri ngeliat bedanya kultur di Eropa dengan dengan kultur yang ada di Indonesia kita tahu sendiri gue udah ada di Sumbawa kan maksudnya kita besar main di kali iya main di sawah mancing belut kadang ke pantai kalau kamu ngeliat sendiri di negara yang banyak salju nggak ada pantainya terus itu sangat berat gitu gimana sih kultur kalau kamu ngeliat yang fondasi awal kultur disini bedanya tuh apa sih pertama kali itu saya shock terutama dari iklimnya juga itu kan shock dia disini kan punya empat kalian tahu lah empat musim empat musim disini kan kalau bisa di Indonesia cuma ada dua musim musim panas mudah nggak termasuk musim Duren kan belah Duren belah Duren apa musim Duren nah itu beda lagi beda lagi oke terus terus ya pakaiannya pakaiannya gitu kan pakaiannya shock nggak sempat shock aduh dingin aduh sampai saya itu pas waktu berulang kali musim dingin itu saya selalu murung itu saya pokoknya apa namanya agak sedih itu agak sedih pokoknya ya pokoknya campuran itu antara sedih mungkin ibarat gini ibarat kamu tahu ayam hutan ya ayam hutan kan apa istilahnya ayam hutan kan ada ada ayam hutan kalau di semua itu ayam kerata iya ayam hitam itu iya warnanya beda iya jadi dulu waktu kecil saya pernah punya ayam hutan bukan saya sih abang kakak saya jadi ayam hutan kan emang karena dia dipanggil ayam hutan karena emang tinggalnya dia di hutan gitu loh ayamnya ayam wild liar nah terus dia bawa dua dia bawa ke kota dua setelah sebulan mati karena stress mungkin iya nah mungkin seperti itu kira-kira iya kurang lebih karena kita ini ayam hutan terus dibawa ke kota jadinya ke iklim yang agak-agak bingung kan maksudnya tapi emang butuh-butuh penyesuaian tapi kalau misalnya ada pertanyaan berapa lama tuh penyesuaian dari kamu yang pindah yang benar-benar pindah kan 2015 pindah terus butuh penyesuaian berapa lama sampai kamu bisa akhirnya handle handle semua itu yang ya sekitar berapa itu tiga setengah tahun lah kamu baru bisa 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 beradaptasi beradaptasi kalau bahasa sendiri hmm udah kalau bahasa disini mungkin kalau kita benar-benar aktif belajar ya sekitar empat tahun bisa lah udah bisa ngobrol ya soalnya kan disini ada bahasa apa bahasa dialectnya juga kan kayak bahasa sah-sah-bahasa indonesia oh gitu sama kayak kita logat kalau bahasa indonesia logat lombok iya bener ya iya terus kalau logat logat Sulawesi mungkin eh ini logat Sulawesi apa kareba masak itulah kayak gitu kan yang sini tapi bahasa jerman ya bahasa jerman disini cuma ya itulah sulitnya karena orang-orang disini ngomongnya nggak sehariannya pakai bahasa jerman ya dia pakai bahasanya sendiri jadinya kita agak menyesuaikan itu terlalu lama gitu sekitar lama lah kita belajar tapi sekarang udah bisa bahasa jerman udah bisa ngerti lah udah bisa lah dua-duanya itu kaya gitu-gitulah contohnya tapi kalau di sitelan itu kan ada berapa bahasa sih empat ya ya pertama ada jerman ada perancis okay itali sama ada namanya retro romanis retro romanisia ya retro romanis itu itu bahasa bukan jerman bukan itali bukan prancis itu campuran itu campuran pokoknya ambur aduk gitu bahasa itu makanya sedikit sekali orang yang menggunakannya itu sekitar 5% lah orang yang menggunakan oh iya tapi eksis eh sampai saat ini masih eksis mungkin untuk tahun-tahun kedepannya nggak tahu lah karena sedikitnya orang yang menggunakan tapi sekarang udah kerjas ya udah kerjas ya kalau kamu misalnya bedanya di lombok lu kan sempat kerja kalau kamu bedain cara kerja orang di Indonesia di lombok lah di lombok dengan atau dimana saja yang ada di Indonesia tempat kamu kerja sebelumnya dengan tempat kamu kerja di Switzerland bedanya apa keras lebih gampang lebih nyaman bedanya itu gimana itu kalau terlihat nyaman sih lebih nyaman kerja di lombok gitu kan oh gitu ya karena kita santai kerjanya bisa kita ngerokok bisa kita minum kopi sambil kerja gitu kan nggak apa-apa tapi kalau di pariwisata itu kan atau dimana di pariwisata dimana nih di di Gili Trawangan misalnya oke karena kan banyak bisnis lokal juga disana kan bisa kita sambil ngopi ngerokok lah kerja nggak apa-apa kan cuma mungkin kalau di hotel besar atau di tempat yang agak apa nam formal gitu kan mungkin nggak nggak bisa gitu kan tapi beda kerjanya sama kita disini orangnya disiplin itu luar biasa gitu on time ya on time jam segitu harus datang jam segini harus istirahat gitu oke berarti on time ya ya jam harus 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 on time kemudian yang kedua selain on time ya itu udah tadi yang kualitas kualitas sudah tadi kan kualitas sudah tadi kualitas sama apa namanya kualitas juga harus tetap diperhitungkan kualitas kerja per individu itu ya iya oke dan juga komunikasinya itu komunikasi antar apa nih sesama sesama tim juga oke harus diperhitungkan kalau kalau kita nggak nyaman sama sama tim itu nggak bagus juga tapi kamu bisa ngomong maksudnya bisa bisa disampaikan nggak itu sama manajer atau sama eh ini maksudnya berkeluh kesah komplain oh bisa kalau disini gampang disini kalau disini yang penting kita jujur aja jujur apa yang kamu rasain harus kamu sampaikan jangan dipendam dipendam gitu kan jadinya lamun le anu eh eh nggak usah gitu kita harus harus sampaikan langsung ke chefnya gitu kan oke nanti chefnya yang ngomong nggak kita langsung ke individu ke individu nanti bisa nggak bisa berantem nanti berantem nanti timnya nggak bagus kalau seperti itu oke harus langsung ke ke chefnya ke chefnya atau ke manajernya gitu kan biar nanti dia yang diatasi maksudnya di cari jalan keluar ya bener keren sih jadi itu sih yang jarang kita perhatikan ke tim apa kualitas kualitas diantara personal itu harus perhatikan bener jadi tiga poin ada poin lain itu aja itu sih yang penting kalau masalah kalau masalah gajinya nah baru baru kamu tanyain tadi kalau gaji gimana kalau gaji di sini tuh dengan standar yang kamu dapat sekarang dengan keluarga anak satu istri dua satu berapa? masih satu sih masih satu enggak sih anak satu istri sama gimana menurut kamu gaji yang kamu dapatkan dengan apa yang kamu kerjakan tuh kalau kalau kita sebagai pendatang dari Indonesia dari Indonesia tanpa apa namanya bentar dulu apa pangkat ya ya tanpa ada pengalaman ada educate itu minim sekali kita dapat itu kalau saya sendiri yang kerja walaupun 100-200% kita kerja itu itu enggak mencukupi karena itu gaji kita di bawah standar rata-rata gitu karena kita enggak ada educate-nya gitu pengalaman dari Indonesia kan kita enggak bisa bawa ke sini betul-betul karena apa namanya itu beda dia beda kualitasnya gitu tapi boleh tanya enggak kalau kalau dirupiahkan dengan kerja full enggak? full artinya 100% kerja 100% sekarang kalau dirupiahkan gaji lu perbulan itu sekitar kalau dirupiahkan ya sekitar 40 juta lah wow kurang lebih kurang lebihnya 40 juta tapi stop julu stop julu stop kakek ji menteri dah stop dulu itu jangan kaget dulu karena itu belum ada potongannya itu dari biaya hidup aja itu ya dari biaya hidup itu aja mungkin sekitar yang satu bulan itu mencapai 10 juta biaya hidup biaya hidup biaya hidup untuk makan aja kalau pajak gimana pajak? apalagi pajak udah saya enggak suka pajak di sini kenapa? karena tingginya sekali itu saya bayar kalau dirupiahkan itu pajak per bulan? pajaknya per bulan per tahunnya jadi dia pajak penghasilan itu per tahun oke tapi kita bayar itu bisa per artinya bisa dicicil bisa dicicil gitu tiga kali dalam satu tahun itu berapa? kalau boleh tahu as? kalau itu satu tahun pajak penghasilannya di sini bisa mencapai kalau saya sih kalau kami itu dirupiahkan kurang lebih sih rata-rata yang penghasilannya sedikit kayak saya itu sekitar itu sedikit ya? 40 juta sih ya udah sih kalau dirupiah kalau dipikir-pikir ya itu di sini sedikit ya? itu udah minim nggak bisa kita hidup di sini di sini kalau gaji segitu ya kalau berkeluarga kalau berkeluarga kalau sendirian juga agak sulit lah sulit lah karena belum biaya makannya belum biaya apartemennya juga kita harus sewa belum kendaraannya gitu kan mungkin itu minimnya itu kalau pajak tadi berapa? itu sekitar rupiahnya? rupiahnya sekitar 70-80 juta lah per tahun per tahun pintar pensiunnya wadah pensiunnya juga kalau tinggal di sini agak itu udah kurang nggak bisa nggak bisa kita harapkan gaji pensiun orang yang pensiun aja masih dia mau kerja karena apanya seminimnya sekali gitu oh gitu ya? ya jadi kalau misalnya kan kita pensiun kita terus kita bawa ke ke Indonesia ke Indonesia nah itu lebih lebih berarti karena penukaran uang kita kan lebih lebih beda makanya kalau kalau ada ide misalnya kita kerja di sini jadi nginvestnya di Indonesia itu bagus oh ya tergantung sih tapi kalau ada orang yang percaya dipercayakan artinya dari uang yang kita dapetin invest ke Indonesia itu lebih bagus juga artinya lebih lebih smart lebih efesien uangnya lebih bermanfaat daripada duitnya cuma habis gitu-gitu doang iya asik nah jadi itu tuh jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia mungkin saya pikir nggak jauh bedalah ya maksudnya teman-teman yang tinggal di Jerman di mana lagi di Perancis di Scandinavia Indonesia pokoknya di di Eropa lah ya itu kayaknya nggak terlalu jauh beda sih ya nggak terlalu beda-beda sekitar seperti itulah rate-ratenya kultur juga seperti itu iya artinya di sini secara bersosialisasi tidak terlalu important tidak terlalu penting buat tahu siapa tetanggamu buat tahu siapa orang di sebelah rumahmu itu hal yang tidak penting kalau kita di Indonesia kan kita harus tahu tuh eh sebelah rumah siapa sih anak baru nih gitu di belakang rumah siapa sih nah ee hal apa yang bisa kamu ini khas maksudnya bisa kamu share lah iya dari kultur yang seperti itu itu kan beda banget ya sama Indonesia maksudnya apa yang bisa kamu share buat teman-teman yang ada di Indonesia iya yang gue mau share minus plusnya yang pertamanya itu yang on timenya terlalu ya dan organisasinya gitu kan organize maksudnya pengaturan iya settingan iya dalam aturan jam kerja kita harus on time kualitasnya juga kita harus apanya kalau bersosialisasi sama orang-orang di sekitarmu maksudnya sopan santut itu 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 penting juga itu harus diutamakan itu karena itu juga bagian dari plus dari kita karena yang yang kita tahu kan western kultur ini kalau di Indonesia buat teman-teman yang masih masih muda di Indonesia yang belum pernah ke sini mereka berpikirnya oh western kultur is free bebas mereka bisa melfon tapi ternyata enggak juga enggak seperti itu maksudnya kalau yang itu bebas dalam artinya ada aturan-aturan itu 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 hidupmu hidupmu gitu kan cuma kalau ada pelanggaran pelanggaran itu harus ditindak resiko iya harus resiko sendiri gitu wow keren jadinya kalau bebas di sini dalam artinya ada aturannya ada aturan gitu jadinya enggak enggak wild seperti maaf lah kan seperti hidup orang kayak barbar gitu kan terlalu gimana yang lemah ditindas gitu jadi enggak seperti itu gitu kita di sini saling tolong menolong ya seperti itu paling tadi rindu keluarga sih ya sama makanan itu juga sih kalau makanan gimana sih makanan itu keju keju sampai sekarang itu ada namanya fondue namanya itu cheese fondue saya paling enggak suka itu paling enggak suka karena dia itu yang sama sih strong dia gimana itu itu kejunya di melting kayak kayak terus ditabur gak suka tapi masak sendiri ya masak sendiri masak sendiri masak Indonesia masak Indonesia nasi pasti sudah pasti kalau nasi kenyang terus makanan sudah kerjaan sudah terus jarang pulang saya tuh planning saya sekali setahun sih saya pulang sih sekali setahun saya pulang ada pesan-pesan gak ini buat teman-teman yang ada di Indonesia yang sekiranya mungkin mereka mau cari pengalaman ke Eropa atau ke Switzerland ada hal-hal yang perlu dipersiapkan maksudnya mereka berangkat secara mental secara ya ya kalau saya ada pesan kalau kalian mau ke sini gitu kalian harus mau susah sendiri gitu kan harus mau ribet harus mau diribetin juga kan karena disini kan harus kita urus sendiri-sendiri gitu gak ada calau seperti di Indonesia gitu kan ya harus mau kesanalah harus mau kesinilah sendiri gitu harus mau ribet harus mau pusing harus semuanya tuh harus bener-bener urusin sendiri harus diurusin sendiri yang harus bener-bener semuanya tuh harus tepat waktu harus 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 mau pusing sendiri harus mau pusing cuma ada bantuan cuma kita harus dari kita sendiri harus harus maulah oke keren banget nah itu tadi jadi kita udah ngobrol Mas Adi satu-satu pemuda asal Lombok juga yang sudah 5 tahun tinggal di Switzerland sudah berbagi bagaimana kehidupan di sini makasih Asya yang sama-sama semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah dan bisa ya berbagi informasi lah yang positif-positif bener semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bahan acuan juga untuk terutama sekali buat teman-teman yang pengen mencari pengalaman ke luar ee negeri ke Eropa atau di Switzerland ya jadi jangan lupa di subscribe jangan lupa di komen kalau ada informasi ataupun masukan-masukan ya mumpung lagi di Switzerland jadi kita bisa banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore jangan lupa di like share di subscribe itu paling penting ya jadi sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam